Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang jawab salam saya doakan panjang umurnya Wancar rezeki Hilang kesusahannya Hilang kesulitan hidupnya Datang kemudahan-kemudahan Kebayar utangnya Lantar merepaskan nyawa Bismillah, Alhamdulillah, Wabillah, Wabifadlillah Wa ilallah, wa alallah, wa bisyafa'ati Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ilah yawmi al-qiyama Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wa ashahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da A'udhu billahi s-sami'i al-halim Minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Utsluma ujya ilayka minal kitab wa aqim assala Inna assala ta tanha anil fahshai wal munka Waladzikrullahi akbar Wallahu ya'lam ma tasna'un Sadaqallahul azim Bapak-bapak, ibu-ibu, pak babai, sahabat saya yang saya hormati Pak Lura, Pak RW, Pak RT, para alim ulama, para zuama, para habaib Ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini Alhamdulillah, sehat wal afiat Ikut ta'ziman wa takriman Memperingati isra biar Rajin Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam InsyaAllah Yang ikut campur Banyak tenaga fikiran Harta Untuk langsungan acara ini Alkulatornya ada pada Allah InsyaAllah jadi kebaikan-kebaikan yang berlipat Rumusnya Manja abil hasanati falahu asyur abu taliha Berang siapa yang datangkan satu kebaikan Maka Allah akan ganti satu kebaikan itu Dengan sepuluh kebaikan gantinya Makanya yang ngitung Sepuluh kurang satu berapa? Sembilan belas Karena rumusnya yang tadi Satu kebaikan Allah balas sepuluh Jadi satu yang dikeluarkan kebaikan Akan diganti sepuluh Sisakan sisanya sembilan Satukan dengan yang sembilan Jadi sembilan belas Itu rumus Allah Sepuluh kurang dua berapa? Dua puluh delapan Oon Kenapa Pak Jujud dua delapan? Kan kebaikannya dua Kalikan sepuluh jadi dua puluh Sisanya delapan Jadi diambahkan ke delapan Dua puluh delapan Sepuluh kurang tiga Awas oon lagi Sepuluh kurang tiga berapa? Jadi ternyata tidak ada yang oon Tadi kurang faham Sepuluh kurang tiga Tiga puluh tunt Kebaikannya tiga Kalikan sepuluh jadi tiga puluh Sisanya tujuh Tambahkan tiga puluh tunt Sepuluh kurang empat berapa? Empat puluh enam Makin pintar Sepuluh kurang lima? Lima puluh lima Sepuluh kurang enam? Enam puluh empat Sepuluh kurang tujuh? Tujuh puluh tiga Sepuluh kurang delapan? Delapan dua Sepuluh kurang sembilan? Sembilan satu Sepuluh kurang sepuluh? Seratus itu rumus Allah Makin banyak kita mengeluarkan kebaikan-kebaikan Makin banyak yang akan diganti oleh Allah Dan kebaikan yang kita keluarkan Nggak usah pakai amin Udah pasti itu Yang diaminkan Yang belum pasti Kayak begini Doakan jujur panjang umur Aminkan itu aminkan Doakan jujur Husnul khatimah Doakan jujur Jauh dari maksiat Doakan jujur Istiqomah dalam taat Nah itu patut diaminkan Karena belum jelas Yang tadi mah udah janji Allah Janji Allah tidak mungkin Salah Tidak mungkin Diingkari Tidak mungkin Tidak dipenuhi Karena Allah Kalau sudah berjanji Itulah kebenaran sejati Makanya Insya Allah Ini kan iuran Saya tahu Ini begini-begini ante Bener gak? Sekalian serba nyewa Si tenda Nyewa Panggung Nyewa Kursi Nyewa Sound system Nyewa Jujun Nyewa Ngondang Nyewa Nyewa Ini amit-amit ya Warga jamaah al-barka Ini ternyata Masa nyamain saya Sama tenda Oke Siap Ngajinya siap? Ngajinya siap? Oke Kita mulai Ini udah jam 10 Saya tidak suka Ngaji malam-malam KTW Gak apa-apa Kita ngaji Judul ceramahnya Isro Apa Isro? Isseb kejero Isseb kejero Bahasa Sunda Bahasa Depoknya Geser dikit ke dalam Isro itu menurut bahasa Artinya sudah memperjalankan Mi'rod menurut bahasa Artinya alat untuk naik Jujun Junaidi Barusan sudah Isro Mi'rod Diperjalankan oleh protokol Dan belum disuruh mas saya Dia mau duduk di sana Kata protokol Kepat Jujun Saya persilakan Waktu dan tempat Saya berjalan Barusan saya sudah melakukan Isro Panggungnya naik dikit Pakai tangga Satu Dua Tiga Maka Jujun Barusan sudah melakukan Mi'rod Malam Jumat Biasanya Bapak suka Isro Mi'rod Sedang menonton TV Sedang menonton si Boy Kalau sudah enggak musim Sekarang si Idoi Si Aceh Ini kan tukang menonton sinetron Saya tahu Makanya luar biasa Kalau hari ini Tinggal di sinetron Demi pengajian Luar biasa Hebat Biasanya kan nonton si Idoi Biasanya kan nonton si Boy Mau dulu Sampai si Boy mati aja Di sinetron Kan nangis orang sini Ya Orang berjamaah Masjid Al-Barqa Si Boy meninggal Nangis Padahal di sinetron Tapi Kaya Haji Hashimuzah Diwafat Tidak ada yang menangis Padahal Barang siapa yang tidak sedih Kalau ulama meninggal Maka munafik Tapi kan jarang Kalau ulama meninggal Nangis mah Si Boy mati di sinetron Ditangisi Padahal aslinya mah ada Itu mah dimatikan di sinetron Bila berhenti main di sinetron itu Karena dilarang oleh istrinya Sudah nikah Takut balik lagi Sama mantan pacarnya Pak Jujun tahu aja Itu mah ditelepon Sama produser Saya ditawari Suruh ganti si Boy Cuman saya males Masa harus ganti nama Jadi Boy Juna Eddy Bapak lagi nonton Si Boy dipanggil Sama Ibu Pak Mene Kenapa Mari dong Mari Marilah kemari Hei 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 Bapak Matikan TV Jalan Bapak ke kamar Itu namanya Isro Ibunya lagi tidur Di ranjang Bapak Mikrod Nah itu Itu Isro Mikrod Menurut bahasa Tapi Isro Mikrod Yang sedang kita peringati Bukan itu Isro Mikrod Yang kita peringati Adalah Isro Mikrod Menurut istilah Apa Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aksa ke Sidratul Muntaha Titik itu Yang kita peringati sekarang Yuk kita mulai ngajinya Pertanyaan pertama Jawab oleh ibu Gak boleh gak jawab Yang gak jawab Sakit gigi aja ini mah Mending jawab Mending sakit gigi Takut salah Pak Jujun Saya tidak pernah nyalahin orang Baru-baru nyalahin orang Kesalahan saya saja Numpuk paling banyak Gak mau saya nyalahin orang Jadi ibu jangan khawatir disalahkan Saya tidak pernah nyalah nyalahin orang Ibu tenang aja Jawab sebagaimana Yang ibu ketahui Dalam hati ibu Dalam otak ibu Pertanyaan pertama Nabi Muhammad Nabi Muhammad Isra Mikrad Sampai dimana Sampai kemana Raja banyak Tiap loh tahun Ditanyakan begini Masih gak bisa jawab Isra Mikrad Nabi sampai kemana Sampai ke langit ketujuh Bener Dimana tuh langit ketujuh Tunjuk Kodah Tunjuk Tunjuk Itu mah langit-langit Tuh langit Saya naik pesawat Gak pernah kena ke langit Biasanya Oh langit ini Oh enggak ternyata Jadi kalau begitu Pasalah Jawaban saya Tidak salah Bener Cuma belum tamat Hari ini Mari kita tamatkan Di peringatan Isra Mikrad Malam ini di Al-Barka Kalau ada yang nanya Pada jamaah Al-Barka Sampai kemana Rasul Isra Mikrad Jawab oleh kita Sampai kepada Allah Titik Sampai kemana Sampai kepada Allah Bener Bener itu mah Junjuk Dijamin 10 juta persen Bener Pede amat Harus pede Yakin bener Pasti bener Karena Nabi Muhammad Isra Mikrad Jika oleh Allah Pasti sampai kepada Allah Titik Segede jebuk Pertanyaan kedua Nabi sudah Mikrad Sampai kepada Allah Kita tiap tahun Rajin memperingatinya Gak berhenti-berhenti Dari musolah ke musolah Dari langgar ke langgar Dari kampung ke kampung Dari RW ke RW Kori laris Mubalik Laku Untuk apa Isra Mikrad Gak ada pentintinya Tiap malam orang depok Isra Mikrad Bener gak Memperingati siapa Nabi yang sudah Mikrad sampai kepada Allah Terus pertanyaannya Kalau kita Jamaah Al-Barka Kapan mau Mikrad Seperti Nabi Sampai kepada Allah Begitu pertanyaannya Biar ngaji Nabi Mas sudah Sampai kepada Allah Kalau kita Kapan sampai kepada Allah Tuh kan ngomongnya Sampai nanti Kalau mati Ini harus dibenerin nih Makanya syukur Mundang saya Dapet ilmu nih Enak aja Jangan jauh Jujun Dapet ilmu Kan rugi Bener gak Mungkin belum ada Yang bahas ini Di Depok Hari ini saya akan bahas Pak Jujun Karena Nabi memikradnya pakai buruk Orang Depok pakai apa Pakai buruk Ya Mimpi aja Kau mimpi Nabi sampai pada Allah Diberi alat oleh Allah Untuk Mikradnya orang Depok Apa alatnya Sholat Kata Rasul As-sholatu Mi'rajul mu'minin Sholat itu alat Untuk naiknya Jamaah Al-Barka Menuju Allah Jadi orang Depok Pun harus mikrad Seperti Nabi Jangan ceritain Nabi mengumpul Mi'raj Orangnya kudu murutan Mi'raj juga Nabi Pakai apa Pakai alat Namanya sholat Jadi sholat Harus sholat Pertanyaan ketiga Suka sholat Kagak Katakan babay tadi Disini mesjidnya penuh kosong Di luar Sampai luar Tidak kedalem Jujur Saya ngomong Mesjid Al-Barka Subuh berapa orang Jangan bohong Jujur aja Nggak usah malu-malu Berapa orang Berapa baris Satu Atuh aja Subuh Atuh Alis Zuhur Dua apa Dua baris Dua orang Dua orang Asar Tiga orang Maghrib Dua baris Mayan Nampak Isya Satu baris Berkurang Ini kalau penduduk depo Penduduk Jaman sekitar Al-Barka Masuk ke masjid Al-Barka Semua penuh Nggak kira-kira Pada kemana tuh Pada kemana ya Pak Jujur Ada di rumah Kenapa nggak pergi Dia akan sholat juga di rumah Kata Nabi Tidak Sempurna tetangga masjid Kecuali sholatnya di masjid Sahabat bertanya Siapa ya Rasul Tetangga masjid itu Kata Rasul Kulluman Samian Nida Siapapun orang yang mendengar Suara adhan Dia adalah tetangga masjid Harus sholat di masjid Datanglah orang buta Ya Rasul Saya buta Boleh nggak saya sholat di rumah Karena buta Dia minta dispensasi Keringanan Kata Rasul Masih kedengarankah Suara adhan Dari masjid ke rumahmu Kedengarannya Rasul Sepanjang suara adhan Masih kedengarankah Dari masjid ke rumahmu Sholat langkah di masjid Itu bagi orang buta Suruh di masjid juga Secara saya tanya Disini mana yang buta Berapa orang Yang buta aja Disuruh sholat di masjid Apalagi yang normal Yang awas Kecuali tidak kedengaran adhan Ini masjid Ini rumahnya Nggak kedengaran adhan Nggak apa-apa Nggak ke masjid Karena nggak kedengaran Tapi kalau Kedengarankah pakai speaker Pakai pengeras suara Nggak kedengaran Berarti itu orang buta Jadi kalau disini Subuh cuma satu baris saja Sementara kalau semuanya penuh Misalnya satu RT Disini ada 200 orang 200 kakak Yang ke masjid cuma 10 orang Maka yang 190 Dijamin itu buta Hei dengar orang-orang buddha Kenceng jujur Harus kenceng Karena kalau buddha Kenceng Ngek kalah luar Tai celina Kalau orang buddha Baro-baro Orang depo Saya punya sejarah Karena saya Jun Jadi sering diganggu Jin Makanya ada Jin dan Jun Sekali datang Jin itu pertama Lagi kecil begini Pulang ngaji Biasanya dari sumber shola Ngaji pakai obor Kalau di Garut itu Tiba-tiba mati obornya Semua saya sendiri Ditinggalin Karena saya larinya Kurang kenceng Maklum Badannya Yaudah jangan pendek Kurang tinggi Teman-teman suka ninggalin Itu angin gede Padam tuh Si obor itu Tiba-tiba datang Jin Saya langsung Tidak bisa kejalan lagi Ngompol aja Di si suami nangis Nggak bisa berdoa Apa-apa Baru ada musim Jin Baru bisa doa Memakan doa Saya baca aja Allah Mabarikan Nafi Merzakkan Saya buka mata Sudah kabur tuh Jin Karena takut dimakan oleh saya Ada lagi Jin datang Udah gede Itu udah jadi ustad Yang udah Udah aja Bukan jadi ustad Sudah banyak yang Menghilang ustad ke saya Datang Jin tujuh Wih Galak-galak Saya baca ayat kursi Baru lima kali Saya baca Jin yang enam pergi Yang satu masih melotot Bandeluh Saya bilang Lawang lagi lu Baca lagi ayat kursi Ke enam kalian Masih tetap aja Bandeluh melotot Begitu saya baca Ayat kursi yang ketujuh kali Boro-boro yang satu pergi Yang enam pada datang lagi Sekaget Ngapain Ternyata lari ke yang satu Sambil ngomong Nah ustad ini mah budak Jadi boro-boro orang Jin juga budak Enggak takut sama ayat Allah Makanya Bu Bu Kalau ngingetin orang budak Itu gimana Caranya ngingetin orang budak Gimana caranya Di toel Bener Nanti mulai subuh toel Suami kamu Lirik Bergerak gak dari tempat tidur Masih menengbaik Masih diam saja Colek Nanti suaminya dia mau ngapain Lu colek-colek gue Kayak orang budak aja Oh bakal normal ya Nomornya kedengaran Ada kedengaran Kedengaran Diam aja Pergi dong Begitu dong Itu namanya da'iyah 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 itu bukan hanya milik kita ya Ibu juga da'iyah Ini da'iyah Ini da'iyah Ini kori Ini kori Itu namanya Ini mubalik Ini mubalik loh Laki-laki itu Anta perempuan Anti Laki-laki kunta perempuan Kunti bener Tapi saya husnudon lah Jamaah masjid al-barqa Insyaallah Tukang sholat Semuanya amin Sholatnya awal waktu Apa akhir waktu Ini kebanyakan nih Kalau awal waktu itu Namanya dur cong Dur bedug Ngong adhan Cong sholat Kalau akhir waktu Ini mah cong dur Cong sholat Asya lahor Begitu beres sholat duhur Tiba-tiba Begitu beres salam 5 menit kemudian Adhan asar Cepet amat Emang lu mah sholat yang 3 kurang 5 Itu niman Dur cong Dan cong dur Udah-udah Awal waktu Semuanya sholat nyamin Saya husnudon Orang rasini Sholat semua Karena kalau tidak ada yang sholat Ada muslim yang tidak sholat Mohon maaf Suruh aja pada dia itu Berkaca Hina dia sama dengan Dua binatang yang paling hina Di dunia ini Ada ruh anjing datang Di alam arwah itu pada Allah Protes ya Allah Kenapa kau jadikan aku anjing Najis muhallah Daging diharamkan Hina aku Kata Allah Jangan khawatir Ada yang derajatnya sama dengan kamu Siapa Babi Datang babi Ya Allah Aku juga protes Kenapa kau jadikan aku sekor babi Hina sama dengan anjing Kata Allah Jangan khawatir babi Ada yang derajatnya sama dengan kamu Siapa Orang depok yang tidak sholat Makanya kalau ada orang disini Yang pengusim gak sholat Mendingan berdoa pada Allah Ya Allah Daripada jadi manusia gak sholat Ngebebek jadikan babi saja Ya Allah Ini serius nih Karena babi mati Tidak ditanya apa-apa Manusia mati Yang pertama ditanya di hari kiamat Adalah sholat Jujun gak bakalan ditanya Doktor Jujun Doktor lulusan mana Gak bakalan Allah akan nanya Jujun sholat kagak Sholat Amal lain dihitung sama Allah Jujun sholat kagak Kagak Amal lain meskipun penuh banyak Segede gunung salat Segede gunung galunggung Karena tidak sholat Makanya ulama sering menggambarkan Sholat itu ibarat tangga satu Amal lain ibarat tangga nol Kalau angka nol dijejerin Gak ada satunya Semuanya Hangus Lari aja ke Ngarolong Kata orang sudah Menggerinding terus ke laut Semuanya Makanya angka satunya dulu Tanam sholat uleplak Tambah 0,1 10 0,3 1,000 0,6 0,9 0,9 0,0 0,12 0,12 0,18 Gak bisa bacanya Oke Sholat semua siap? Sholat? Siap sholat? Pak saya kemarin Merasa memang tidak suka sholat Setelah ini saya sholat Allah berikan hidayah pada anda semua Sholat besok Mulai besok sholat Amin Oke Pertanyaan selanjutnya Sholat itu alat? Mikron Orang Depok sudah sholat Pertanyaan selanjutnya Pernahkah anda dengar sholat anda Mikron Terbang ke langit ketujuh Seperti nabi Sampai pada Allah Allahu Akbar Pum Kayak superman gitu Pernah gak? Ah Jujur Lebay ngajinya Mana ada Nenek dari kanak-kanak Sampai ke kanak-kanakan sekarang Dari dulu Nenek Jadi orang hebat Sekarang sudah Jadi manusia metik Nenek Motor metik itu motor yang ada giginya Manusia metik Manusia yang sudah tidak ada untunan Sama tidak ada giginya Itu Nenek-Nenek Nenek itu sholat Jujur Tapi Nenek gak pernah terbang Baru-baru terbang ke langit Baru-baru sampai pada Allah Nenek mah disini Ayo jadi sajadah Emang iya Baru-baru Nenek Saya juga gak pernah Baru-baru saya Kiai-Ki di Depok juga Bakalan pernah Kenapa? Karena sholat yang itu Tidak akan menyampaikanmu pada Allah Baru menyampaikan Keningmu ke sajadah Baru menyampaikan Dua telapaktenganmu ke sajadah Baru menyampaikan Dua lututmu ke sajadah Baru menyampaikan Dua kakimu ke sajadah Allahu Akbar Rukuk dekat ke sajadah Eh tidak Jauh lagi ke sajadah Sujud sampai ke sajadah Seribu rokat anda sholat Kening belum sampai pada Allah Paling banter Keningnya hitam Karena terus polak balik Sujud ke sajadah Kalau begitu yang sampai pada Allah Mana? Bacaan Belum Bacaan baru sampai ke makmum Coba imam Suratun ladzin an'amta'alayhim Ghairil ma'bubi'alayhim Walab dhalilin Kenapa dijawab abid? Karena kedengaran oleh telinga makmum Baru sampai ke telinga Biar sampai pada Allah Bacaan jujur Suratnya di Mekah aja Dekat Ka'bah Ayo pergi ke Mekah Orang Depok banyak Haji Mansur Halaman di Gusur Pakai pembangunan yang luar biasa Di Depok Kambabaya Pembangunannya Pada dijual tanahnya Pergi ke Mekah Jadi Haji Mansur Halaman di Gusur Kalau di Karawang Haji Wahyu Hasil jualan sawahnya payu Kalau di Pemda Ngurut dinas Ngurut dinas Ngurut di Kasih Nah kalau di Garut Ada Haji Burhan Tekop nih ngelibujur Tertahan Kemekahnya sudah tiga kali Tapi lihat cewek melotot Ini BMW Ini cewek apa BMW? Bahenol Malah kebaw kreng Ini mah cewek KTP Apa KTP? Kolot tapi pulang Ini mah kijang panter Apa kijang panter? Kaki panjang Patat muter Kalau ini mah paris dakar Apa paris dakar? Paras manis Dada mekar Ayo pergi ke Ke Mekah Di Mekah anda sholat Ini Ka'bah Ini anda Sholat tanpa penghalang lagi Ka'bah anda Rokat pertama Baris pertama Anda sholat Sampai pada Allah Belum Baru sampai pada batu hitam Persegi empat Namanya Ka'bah Yang dibungkus oleh kain hitam Bernama Kiswah Yang di Kiswah itu Banyak tulisan Quran Salah satu bunyi tulisan Al-Quran itu Seperti ini Hey orang depok Anda datang ke Mekah Bukan disuruh menyebah Ka'bah Tapi anda datang ke Mekah Disuruh menyebah Rabbah dan baik Tuhan ini baik Belum sampai pada Allah Baru sampai ke Mekah Jangankan sholatnya di Mekah Eh disini Sholat di Mekah Depan Ka'bah Oleh Allah disebut Bersiul dan bertepuk Bukan kata saya Orang sholat sambil bersiul Terima kasih telah menyebah Ka'bah bapak satar bulan abdi tebisa lagu india da abdi ma orang wana raja hara rese rese bahasa na da sayang ma asli orang sunda kalau tepuk tangan jangan sedikit sedikit atur misalnya ingat coba tepuk tangan semua bu nah nurut persis anak teka nurut aja disuruh juga benar gak yang sholat sambil bertepuk-tepuk Allahu Akbar tidak ada tanya haji yang sudah berapa kali naik haji yang sudah berapa puluh kali naik uroh coba pergi ke sana teliti ada yang bersiung tidak ada ada yang bertepuk tidak ada gak ada saat keliling-keliling orang sekali ada yang Allahu Akbar tapi di Quran ada tidak sholat mereka meskipun di depan kabah kecuali mereka bersiul dan bertepuk ternyata khadirin dengarkan baik-baik yang bersiul bukan bibirnya yang bertepuk bukan tangannya hatinya badannya bisa jadah hatinya kemana-mana bacaan-bacaan sholat hati kemana-mana Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah 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 Allahu Akbar di laci gitu Allah Allah gak ada di laci catatan utang doang tadi juga kemana-mana 7 ribu kan lumayan pakai beli sebelah kan lumayan satu mangkuk oh ingat pakai main utang ke CEN ada yang sholat hatinya masih begitu ada oke kalau masih susah digambarkan saya tanya bapak ibu pernah gak sholat lupa rokaat gitu aja ini rokaat ketiga keempat ya ini jujur pernah lupa rokaat sholat badan disajada bibir bacaat sholat hati kemana-mana weh kalau sholat masih begitu benerin dong bagaimana sholat itu bisa mikrot sampai pada Allah baru sholat peragaan terus kalau mikrot kalau ada sholat apa sholat perasaan apa sholat perasaan rasanya sholat ini raga buku sujud ini jawari anggota tubuh ini bacaan tapi rasanya harus diurus apa sholat rasa sholat hati apa kiblatnya kalau kiblat syariat itu adalah ka'bah rokaatnya ditentukan wa inna sholatakanat adal mu'minina kitabam mautut itu sholat syariat nah juhur asar maghrib isa subuh tambah nafilah-nafilah yang lainnya kiblatnya fa wali wajahka syatrol masjidil aram menghadap ke masjidil aram masjidil aram itu sebelah mana dari depok barat oke jadi orang depok sholatnya wajib menghadap ke ke barat kenapa karena mekah dan ka'bah adanya di sebelah barat depok jangan kayak kakek-kakek di garut pulang dari hajian datang ke garut sholatnya balik ke timur kata cucunya bah kenapa pulang ke dari mekah kok sholatnya balik ke timur menghadapnya kata kakeknya diem loh anak kecil di mekah bebas sholat balik kemana aja ya emang bebas di mekah yang dari belakang barat ka'bah ke timur timur ka'bah ke barat utara ka'bah ke selatan selatan ka'bah ke utara makanya kalau ibu liat di tv yang belum ke mekah sholat di mekah ngelilingi ka'bah emang itu diperintahkannya menghadap ka'bah kita mah ka'bahnya ke sebelah barat depoknya ke barat saya pernah sholat menghadap ke timur empat hari kenapa emang ka'bahnya di sebelah timur marokok orang depok ya ke barat kenapa ka'bahnya sebelah barat orang depok tapi kan itu belum sampai pada Allah jangankan sholat di depok saya bilang tadi sholat di depan ka'bah pun baru sampai ke ka'bah jadi yang mana yang sampai sholat yang kedua sholat perasaan apa sholat perasaan yang sholatnya kolbu kiblatnya Allah waktunya tidak ditentukan sepanjang hayat di kandung badan maka anda orang depok wajib sholat yang sholat bukan badannya yang sholat bukan bibirnya yang sholat bukan gerakan badannya tapi yang sholat adalah hatinya apa sholat hati itu zikrullah hati yang berzikir kepada Allah nah itu yang sampai emang kata siapa tete jujun ngomong tete ngarang ya loh kok ngarang ya dari quran ibu belum baca ya ayatnya emang dilehewat sih kalau quran itu dibacanya kan biasanya kalau direpok juga ibu-ibu sama sama orang garut kata orang garut ikutan-ikutan orang depok itu kan tanggal 1 sampai tanggal 15 Ramadan baru keluar quran itu 16 masuk lagi ke lemari itu di quran itu karena pindah ibu kan bikin kue mending kalau bikin kue beda-beda ima dodo wde popte uli dan dodo wali banter akar kalapa atau ali agrem atau kembang goyang kembang goyang sampai quran tidak tidak tamat makanya gimana qurannya baca yuk saya baca qurannya bacakan bu qurannya bacakan panjang pendek ibu seneng yang panjang kenapa ikut kenapa ikut kedawa ini mikirnya karena kanjut gak apa-apa ya ngomongnya pacujun jorang enggak yang jorang sama ibu yang porno otak ibu saya bilang kanjut biasa aja karena di Sunda kanjut itu tempat nyimpen duit juga namanya kanjut kunang kalau orang yang penakut namanya kanjut napunuk kanjut ditengku orang Sunda bilangnya gitu kalau orang pemalu namanya kanjut natarang kanjut di kening kalau santri yang egang jalannya begini itu kanjut burut kalau bapak-bapak kawin serai bahasa Sundanya itu namanya hamur kanyut kalau tewek muntah-muntah tewek itu buruk kanyut mabok kanyut saya tadi ngomong kata pakang babai sama kiai tadi jangan ngomong bahasa Sunda disini mah gak ngerti ya siap saya bilang cuman saya juga harus mengenalkan Sunda kan anda masuknya Jawa Barat harus kenal Jawa Barat kan Sunda harus kenal harus tahu meskipun tidak bisa ngucapin ngomongnya saya jujur ya maaf bagi saya bahasa Indonesia tidak terlalu istimewa bahasa Indonesia mau makan aja sama mau anjing mau kucing makan anjing sedang makan jujur sedang makan anjing dan jujur sama-sama sedang makan dimana istimewanya binatang sama orang aja sama coba kalau orang Sunda tidak kalau ke orang lain tuang kalau ke sendiri nedak kalau ke anak mam kalau ke pegawai dahar kalau ke ayam nyatu kalau ke kucing nglebok makanya bahasanya banyak ada tingkatannya Sunda mam tuang dahar nglebok tetegek nyatu jajablok barang akan madang daang lolodok leletak ke garis terteroy itu makan itu makan makan aja ada 14 macam padangannya Indonesia anjing sedang makan presiden sedang makan jujur sedang makan pak babayi sedang makan kiai sedang makan semuanya bareng-bareng makan apa beda sorry ya belajar dong bahasa daerah bahasa Sunda biar keren ini menemui bangga tapi ada orang Sunda ikut ngomong bahasa Indonesia Indonesia gak bener Sunda kelewat saya tadi naik mobil dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan itu juga kacau juga apa itu ngomongnya ternyata dari mulai naik sampai turun gak depat depat duduk kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan jadi secara reka turun dari mobil bis ada ojek ayo pak bang mau kemana oke antarakan bang saya ke kampung Bukit Kemiri orangnya bingung tukang ojek kan gak ada nama Bukit Kemiri ternyata pasir muncang itu di Indonesia kan jadi Bukit Kemiri itu juga ngacau juga saya perlu ngenalin bahasa Sunda ya belajar bahasa Sunda dong Jawa Barat nih depoknya jangan sampai lupa jangan sama sekali kayak orang Palembang gak bisa ini harus belajar ya pak saya juga bingerti sih bahasa Sunda cuma saya tidak bisa ucapin lumayan udah ngerti juga jangan kalah sama orang Jawa di Bandung abdi mah di Jawa tapi terus selamanya di Sunda jangan kan abdi teka tinggal di Jawa itu lumayan latihan hebat dekat Polrestasik tuh dulu ngomongnya sambutannya sampai ke bahasa Sunda padahal orang Jawa yang ngomong bahasa Sunda saya hargai saya respek saya bilang terima kasih ya pak kiaikan saya katanya tugas disini saya belajar jangan kalah begitu orang lepoknya harus belajar bahasa Sunda karena masuknya wilayah Jawa Barat begitu ya ya anakku sayang ya belajar bahasa daerahnya ya oke oke saya bacakan ayatnya kenapa ibu saya lihat jam ibu yang libut perasaan ini jam saya dilihat sama saya mas Allah masalah buat Allah lanjutkan saya ambil lanjutkan capek gak ibu yang capek siapa biarin Jujun capek kasian gak ke Jujun astagfirullahaladzim bener-bener pelurah ini punya rakyat kasian gak ke Jujun enggak kayaknya orang sini mah jangan mati juga biarin aja kayaknya oke saya lanjutkan baca dulu ayat dan dirikanlah sholat untuk berfikir pada guptul jadi isi sholat itu zikir bahkan setelah sholat juga zikir saya tanya sholat dulu apa zikir dulu setelah sholat terus saya paham yang dimaksud oleh jamaah masjid al-barqah adalah wilidah sholat dulu sholat dulu terus zikir yang dimaksud zikirnya adalah subhanallah bener-bener itu saya tanya setelah zikir itu kemudian keluar dari masjid bapak yang nyupir nyupir lagi bapak yang nokok jualan lagi lagi jualan lagi nyetir berhenti zikirnya berhenti zikirnya ibu-ibu bilang berhenti anak kecil bilang enggak pintar anak enggak boleh berhenti zikirnya kalau jualan tidak berfikir nanti bohong jualannya kalau nyupir berhenti berfikir nanti ugal-ugalan nyetirnya kalau ngobrol tidak sambil berfikir nanti gimah mengumpat mencacimaki orang ngobrolnya jadi kalau begitu maju-jujun apa zikir-birinya sudah harus selesai tapi zikir olgunya tidak boleh berhenti sambil jualan berfikir oke iya pak jujun saya mau berfikir sambil jualan bu berapa rokok subhanallah kalau minyak alhamdulillah kalau cengek cengek capek Allah Akbar insyaallah kalau jualan sambil begitu dijamin 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 seminggu bangkrut kan kata pak jujun enggak boleh berhenti enggak boleh berhenti bukan dikir lisan dikir kolbu bibirnya madiem hatinya berdetak tiap jantungnya dengan dengan nama Allah di dalamnya tapi bukan di bibir di hati kan dikir bibir sama airnya juga terhalang coba lihat subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar jelas gak subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar jelas gak yuk sambil minum jelas gak ulang biar mengerti ulangi lagi la ilaha illallah la ilaha illallah jelas yuk sambil minum jelas gak baru dengan air minum zikir bibir itu terhenti kalau zikir yang dimasuk cuma zikir bibir orang bisu saja gak bisa berzikir bibirnya kalau cuma bibir saja dibatasi masuk weseh gak boleh bibir berzikir Allahumma ini alubika minal khubut iwal khabair buka pintu wesehnya masuk tinggalkan bacaannya di luar pintu weseh di dalam anda sedang ngeden anda sedang buang air tidak boleh anda berzikir bibirnya menang bayasira cicing uskut hmm tetapi di dalam weseh harus berzikir kenapa kalau anda di weseh lupa pada Allah maka ketika kotoran anda keluar dan saat itu Israel disuruh mencabut nyawa anda maka anda meninggal dalam keadaan tidak berzikir pada Allah na'udhubin jadi kalau begitu harus apa zikirnya gak boleh berhenti makanya simpen zikirnya di hati Allahnya bukan hanya disempen di atas menara masjid al-markah tuh Allah tuh si ganama ayat tuh tekan tinggal ini ada kan ada Allah tuh di atas menara atau dibikin kaligrafi wah disini aja nih jauh-jauh amat deh ditulis ini nih di background ditulis Allah gude nanti yang pikirnya cuma background dan menara masjid kok hati orang yang bikin backgroundnya gak dikit hati-hati salah ini enggak bagus itu salah enggak saya bilang jangan hanya tapi simpen pikirnya di dalam hati apa menyebabkan di dalam hati kaltin namanya makanya orang depok jamaah al-markah harus ditalkin suka gak ditalkin disini jawab suka gak ditalkin kapan eh mati tuh kan mati lagi mati lagi ya iya pak jujur masa ditalkin sekarang kayak mau mati eh takin mah bukan buat orang mati lak inu motakum la ilaha takin yang mati dengan la ilaha woy denger lihat sini tidak boleh berkedip look at don't look after ngajin dengan saya tidak boleh berkedip satu pertanyaan kedipan pun karena apa karena anda bisa salah nanti lihat banyak pak jujur melotot way maksudnya tong culang cileng perhatikan ada orang sedang sekarat undang ustad ustad amir adik saya ustad amir panggil kenapa itu tangganya lagi sekarat ustad amir datang weh bang ikuti saya bang la ilaha ilallah ikut bang ayo bang ikut bagus bagus tapi itu mudah mudahan tapi itu kata orang sudah susugangan tapi itu barangkali 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 aja mati usul kan rumah tidak boleh barangkali barangkali makan pasir batu itu barangkali 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 ada di kali ini lihat serius nih saya ibaratkan tadi ada main pola tadi maaf ya kalau anda Persija saya kan Persib kebetulan tadi Persib lawan Sri WJFC menang 2-0 gak apa-apa gak usah ribut mulu The Jack dengan Viking karena ribut aja Boboto dengan The Jack manianya ribut padahal yang punya klubnya sama itu ini saya kasih tau ya bocoran nih yang punya PBR Persib dan Persija orangnya sama bosnya sama yang punya klubnya sama kenapa kita ribut iya bersaudara oke ini saya perhatikan Persib lawan tadi mana tadi lupa lagi tadi Sriwijaya FC penjaga gawang Persib mencret made mencret nasir muncret kata janur baju-jujun aja keeper siap saya berani pakai baju made wirawan jelas tidak cukup kokop loka mesuplah pemain Persib dan penjaga gawangnya ke GBL lorah Bandung Lautan Api begitu masuk penonton kaget kenapa itu pemain yang satu penjaga gawang sudah boncet burut bajunya juga longgar tapi kan saya lumayan famous akhirnya orang tahu Pak Jujun teriak tuh penonton Pak Jujun jadi keeper mana mana mencret nasir muncul jadi keeper penjaga gawang persib saya berani jadi penjaga gawang persib eh Juppe Ahmad Jupprianto dan Pu Jopi bikin pelanggaran siapa yang dilanggar yang dilanggarnya Hilton Moreira di kotak penalti penalti ke Persib tendangan penalti akan diambil oleh Hilton Moreira penjaga orang Jujun Junaed tendangannya penalti saat itu Anwar sanusif latih keeper persib baru bisik-bisik dari belakang gawang Pak Jujun tenang aja ya kalau Hilton Pak Jujun antisipasinya begini kalau Hilton Pak Jujun nanti menangkapnya begini baru-baru dengerin Anwar lihat mata si Hilton aja udah bingung gue jebol gak kira-kira jebol gak kira-kira ya jebol mana saja penalti jebol apalagi penjaga wang gadungan eh denger itu yang mati yang sedang sekarat yang sedang ditalkin itu ibarat begitu pak yang mau nyebut nyawanya Israel pemengkawakan gak pernah ganti-ganti dari zaman Adam Adam dan para nabi dicabut oleh Israel so'abad oleh Israel tabiin oleh Israel para uliya Allah oleh Israel para hama'in oleh Israel para kilahi oleh Israel sekarang yang mau dicabutnya adalah jamaah al-barqa yang sholat subuhnya juga tidak pernah ke meskid yang duhurnya juga di rumah asalnya tetap di rumah yang sholat duhurnya juga duhurnya setengah dua baru sholat kerjaannya mencaci maki orang buat maksia ujung-ujung pas mau mati manggil ustad disuruh ingat pada Allah masuk gitu belum tentu degabah gitu ngurus roh kalau begitu enak aja ngurus roh di dadak begitu serius nih saya ngomong kesulupan dikiranya cuma bisa nyanyi doang eksennya bisa eh kenapa ibu bu tuh lihat jadi kalau begitu gak jujur dimana kalau sudah mati aja dimati dimana bu dikubur masya Allah yang dikubur mah itu mah badannya bali belatungan belatungan yang harus dipalkinat rohnya biar yang itu yang akan bali tungan bali tungan itu akan dihisap badannya makan diantarin makanya kalau yang mati saya suka aneh kalau disebut telah pulang telah pulang aku mah belum pernah lihat mayat saya pulang dulu ya mayat mah makanya digotong juga gak bisa pulang sendiri dipulangin diantarin badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam tel 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 gak ada gitar ya sama mulut aja malah diborong secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna oh oh dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih kini harus berpindah terkubur dalam dalam perut bumi terkubur terkubur kalau bilang dek terus seterumpeng gak apa-apa ya ya ini kan membahagiakan orang sini, katanya kan membahagiakan orang itu jadi ibadah sholat saya memang belum tentu jadi ibadah karena sholatnya baru yang badannya doang kata saya juga tadi, mudah-mudahan aja membahagiakan orang sini jadi kebaikan buat saya kan dari tadi seger, tenang, lupa pada hutang kan pulang dari sini stres lagi hutang gue masih gede, ya lumayan makanya membalik kayak saya itu harus ada yang kayak habis berisik harus ada, karena kalau tidak ada habis berisik Indonesia, negara tidak boleh kayak begitu, ada saja habis berisik masih begitu apalagi enggak, makanya doakan habis berisik panjang usianya yang kaya A'agim harus ada penyejuk doakan, A'agim juga harus ada panjang umur, yang kaya Ustaz Arifin Ilham harus ada semangat mengajak berpikir pada orang dengan suara yang khas, doakan panjang umur yang kaya Ustaz Arifin, Ustaz Yusuf Mansur harus ada karena luar biasa yang Ustaz Yusuf Mansur saya pengajak sodako, cincin ibu-ibu keluar dari tangannya kalau saya diurus sodako, paling dua ribu perak yang ada nomor teleponnya itu Ustaz Arifin sudah ngomong sodako seperti dihipnotis orang-orang kayanya dengan kemampuan beliau coba uang keluar kadang-kadang ada saya lihat ibu-ibu gelangnya dibuka luar biasa, hebat, harus ada yang kaya Jujun harus ada yang lempar-lempar mit juga harus ada yang ma'ah oh, ya ma'ah alhamdulillah harus ada bagus semuanya bagus yang jelek siapa? yang jelek mah orang yang tukang jelek-jelekin orang lain bener gak? kalau di sinerokernya hanya jelekin orang lain itu orang jelek jangan direketin bahaya pengaruhnya oke ibu, oke? jadi kalau Pak Jujun nyanyi gak apa-apa? Pak Jujun humor ada apa? gak apa-apa? ya gak apa-apa lah kan lumayan manggil pelawat mahal manggil penyanyi susah apalagi nyanyinya berbagai genre kalau saya kan pop bisa dangdut oke di luar rock biasa di dalam rock ahli apa lagi? diem lu anak-anak yang ngerti aja lu bocah ya ngerti bocah sekarang ya oke ibu jadi seneng denger gak seneng bulan gitu aja jangan begini nah itu dosa karena udah toal orang jangan toal orang kalau gak suka kalau seneng undang lagi gak seneng gak usah diundang lagi gak diundang sama orang nepot pun laku saya bener ini matahadut binikmah ajabah sampai agus itu sudah tidak ada waktu kosong itu alhamdulillah makanya jangan khawatir saya tidak akan pernah hariwan kata orang sumber tidak pernah takut orang tidak seneng biarkan saja the show must go on saya ini akan tetap seperti ini karena saya oleh Allah digerakannya seperti ini tidak boleh saya ujuk-ujuk takbir itu mah milik habib Dizi dari beliau karena samplang kalau saya ngomong hambar ya takbir beda kalau beliau yang bilang takbir menggelega saya mah takbir kalau saya bilang takbir kalau saya mah kurang kurang menggelega kalau beliau luar biasa belakang para ulama para habaib panjang usia amin manusia kelakuannya seperti binatang makanya kalau ulama meninggal itu susah gantinya tapi kalau sarjana modar banyak gantinya sekali lagi ulama meninggal ulama wafat susah gantinya Pak Haji tapi kalau sarjana modar banyak gantinya ini kan tukang bikin sarjana kan ini dosen kalau ada mahasiswa gak dapat nilai dari saya gak lulus gak jadi sarjana sampai kapanpun jangan macem-macem gini-gini juga makanya saya suka ingatkan pada anak Pak Amir Pak Amir Pak Amir gak bakalan jadi sarjana kalau nilai dari saya tidak lulus untung lulus karena memang pinter begitu kenapa bu oke saya lanjutkan tapi mohon maaf kameranya dimatikan thank you hpnya dimatikan thank you cukup tidak boleh sampai akhir sekalian mari kita tutup acara kita dengan doa dan melalui suratul fatihah insyaallah mudah-mudahan ilmu yang begitu banyak yang kita dapat dapat bermanfaat bagi kita dan dapat mengamalkannya terutama akan memasuki bulan suci ramadhan tentunya semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah panjang umur dalam tuat dan dapat beribadah juga tentunya dengan tenang dan khusyuk ala hadirnya al-fatiha Alhamdulillah Allahumma salli ala aslinah muhammad wa ala aslinah muhammad Allahumma inna nasiluk al-huda wa al-tubqa wa al-afaf al-gna wa al-isikhamah wal-amala lima tuhib wa terda Allahumma Allahumma akhtimlala bi khatimati sa'adah wa aj'ala minal lezina lahum al-husna wal-ziyadah bijahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam atrih shafa' rambana taqabal minna dua'ana inna huri sa'adjibu dua'a ila antai ya allah fasmu'a dua'ana fasta jib dua'ana faqbal dua'ana inna karohi mumbin al-ibad Allahumma suri surat al-jalluna biha minah lil'il alami zahiran wabatin fit'ini wadun al-akhirah berahmatika ya al-mar rahimin walhamdulillah rambul al-alamin sallallahu 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 Terima kasih. Terima kasih.